Sampura Sun, Insun Medal Insun Madangan, Salam Rahayu, Waras Rahayu Waluyajati Sampurna, adalah kesukaan bagi saya dalam menyelusuri makam-makam leluhur Sumedang, selain memberikan informasi akan leluhurnya juga mengedukasi sejarah kepada masyarakat umum dan keturunannya. Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang Makamnya berlokasi di Dusun Jelegong, Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Untuk menuju letak lokasi makam Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati alias Sunan Pagar Barang, dari Sumedang kota kita melintasi jalan penghubung lintas antar Provinsi Sumedang Cirebon dan di Desa Leibok, Kecamatan Paseh, kita belok kanan menuju Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh. Lalu kita menyelusuri jalan penghubung lingkungan Sapu Rendeng sampai Jelegong di Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh, dan berhenti di pinggir jalan lingkungan yang ada pos gardu di titik lokasi yang dituju. Dan sebelum menuju lokasi makam kita harus berjalan melewati areal perumahan dan pesawahan penduduk Desa Haur Kuning, lalu sampailah kita ke makamnya Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang. Menurut keterangan juru kunci makam Kiyai Arya Ranggapati, Bapak Engkus dan seorang ibu tua, menyebutnya dengan nama makam dalam Anong. Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang beliau adalah salah satu putranya Prabu Gesan Ulun atau Pangeran Angka Wijaya Raja Sumedan antara tahun 1578 sampai tahun 1608 Masehi dari Garwa Padmi pertama yaitu Ratu Cukang Gedeng Waru atau Nyimas Sarihatin putrinya Sunan Pada atau Raden Hasata. Dalam catatan sejarah Galuh disebutkan bahwa Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang memperistri putri Haur Kuning putrinya Prabu Jayaningrat Raja Galuh yang beribu kota di Galuh Salawep Pangauban di Cimaragas Ciamis antara tahun 1423 sampai tahun 1528 Masehi. Sementara dalam sejarah Sumedan dan Wawacan Parakan Muncang, Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang yang menurunkan ke Haur Kuning Paseh dan diantara anaknya adalah Dalem Tumenggung atau Dalem Demang Kutamaya. Dalem Tumenggung atau Dalem Demang Kutamaya mempunyai dua orang anak, yaitu anak pertama Kisomahita atau Tumenggung Ngabehi Somahita Parakan Muncang, dan anak kedua perempuan atau Dalem Istri yang diperisteri oleh Raden Anggawang seanak dari Santawan Wirakusuma atau Dalem Pagaden Subang, putranya Pangeran Santri dan Nyimas Satyasi atau Ratu Pucuk Umun Sumedang Larang atau Ratu Inten Dewata. Prabu Gesan Ulun Putra pertama Pangeran Santri dan Nyimas Satyasi atau Ratu Pucuk Umun Sumedang Larang atau Ratu Inten Dewata memiliki tiga orang Garwa Pakmi, yang pertama Nyimas Cukang Gedeng Waru, putrinya Sunan Pada, yang kedua Ratu Haris Baya putrinya Adipati Ketawengan Keturunan Kerajaan Pajang dan Kerajaan Aros Baya, lakaran Bangkalan Madura, dan yang ketiga Nyimas Pasarean putrinya Sunan Munding Saring Singan dari Pakuan Pajajara. Prabu Gesan Ulun memerintahkan anak-anak beserta keturunannya untuk mengembangkan ilmu agama Islam yang telah didapatkan oleh anak-anaknya ke daerah sebelah timur, yaitu Kerajaan Galuh. Di antaranya Putra Prabu Gesan Ulun yang mengembangkan ilmu keagamaannya ke daerah Kerajaan Galuh, yaitu Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang dan Kiyai Ranggapatra Kelasa. Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang adalah anak Prabu Gesan Ulun keluaran dari pesantren yang mengembangkan ilmu keagamaannya yang telah didapatkannya di pesantren ke Kerajaan Galuh. Setelah sampai di Kerajaan Galuh, Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang melamar ikut bekerja di Kerajaan Galuh meskipun menjadi seorang abdi Kerajaan. Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang diterima sebagai abdi dalam Kerajaan Galuh dan memelihara kuda kepunyaan Raja Galuh Prabu Jayaningrat. Setelah lama bekerja, Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang tidak terlepas dari perhatian Prabu Jayaningrat yang menurut penilaiannya ia termasuk orang yang pintar dan jujur. Tak lepas pula puterinya Prabu Jayaningrat, yaitu Putri Haur Kuning memperhatikan ketampanannya kepada Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang sampai pada akhirnya menaruh hati padanya. Atas izin dari Prabu Jayaningrat Raja Galuh yang beribu kota di Galuh Salawi, Pangoban, di Cimaragas, Ciamis antara tahun 1423 sampai tahun 1528 Masehi, lalu Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang dinikahkan dengan puterinya yang bernama Haur Kuning. Setelah menikah Kiyai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang ditugaskan untuk mengembangkan agama Islam ke daerah timur dari Kerajaan Galuh, yaitu ke daerah Panglanjan, daerah tersebut sekarang di Desa Langkap Sari Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kiyai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang dimasatuanya beliau kembali lagi ke Sumedang Larang lalu menempati daerah Haur Kuning Sumedang Larang dan sampai akhir hayatnya dimakamkan di Dusun Jelegong, Desa Haur Kuning, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Putra Prabu Gesan Ulun yang lainnya yaitu Kiyai Rangga Patra, Kelasa, atau Kiyai Rangga Kelana pada tahun 1585 Masehi mendirikan Kerajaan Galuh Kertabumi. Kerajaan Galuh Kertabumi ini adalah hadiah pernikahannya dengan Nyitanduran Ageng Putrinya Prabu Haur Kuning dari Walang Suji Talaga, Raja Galuh Pangau Ban Salawe Nagara Ciamis antara tahun 1540 sampai tahun 1579 Masehi. Maka oleh mertuanya Pangeran Rangga Patra, Kelasa, diberi daerah Muntur yang selanjutnya diberi nama Galuh Kertabumi dan diberi gelar Prabu di Muntur yang memerintah dari tahun 1585 sampai tahun 1602 Masehi. Ini adalah suatu politik Sumedang Larang dan Cirebon yang sudah masuk Islam untuk mengembangkan Islam di daerah Galuh. Dalam politik pemerintahannya berorientasi ke Sumedang. Dengan cara pernikahan pula lah Raja-Raja Galuh mulai masuk Islam. Dan jejak Nyitanduran Ageng diikuti oleh adiknya yaitu Cipta Permana yang menikahi Putri Raja Kawali yang sudah Islam. Tokoh yang mengislamkan Kawali saat itu adalah Adipati Singacala dari Cirebon yang makamnya di Astana Gede Kawali. Sejak saat itulah pengaruh Islam semakin kuat di wilayah Galuh Pangau Ban dan Galuh Kertabumi. Karena kita telah sampai di lokasi pemakaman, Ilha Jami Arwahi Ahlil Kubur, Ninal Muslimin Wal Muslimat Gofar Allahul Lahumul Fatihah. Areal makam Kiai Arya Ranggapati atau Raden Arya Ranggapati atau Sunan Pagar barang dinamai juga makam buyut dalam Anom dan oleh masyarakat haur kuning ditanami dengan tanaman bambu haur kuning sebagai ciri lokasi makamnya. Di lokasi areal makam ini ada sebuah pohon besar yang berumur ratusan tahun, ada pun jirat dan nisan makamnya sudah tidak terlihat lagi, dan ada satu nisan dari batu kali yang berada dalam akar pohon. Nampak makamnya telah mengalami pemugaran ala kadarnya terlihat ada tembokan plesteran semen dan batu batak. Menurut keterangan Bapak Engkus Juru Kunci Makamnya, di lokasi tersebut ada tiga buah makam yang diduga makam istrinya Kiai Ranggapati, yaitu Nyimas Haur Kuning, Ano Nyimas Raraswati dan salah seorang anaknya. Makam-makam tersebut tidak terawat sama sekali. Menurut Bapak Engkus Juru Kunci Makam Kiai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang atau Dalam Anom, mengatakan bahwa makam tersebut akan direnovasi, namun saat ini belum terrealisasi. Sejarah Kiai Ranggapati atau Sunan Pagar Barang tertulis dalam naskah wawacan Parakan Muncang, dan diterangkan sebagai berikut, keluarga bangsawan Parakan Muncang muncul sejak Dalam Kisomahita memerintah Kabupaten Parakan Muncang. Ia puteratu menggung demung Kutamaya, cucu Sunan Pagar Barang. Sementara itu, Dalam Kisomahita digantikan oleh saudaranya yang bernama Dalam Dipati Tanubaya yang dimakamkan di Bujil. Beliau berputera dalam Tanubaya yang dimakamkan di Karacak, Galunggung, berputera dalam Tanubaya yang dimakamkan di Girilaya, Parakan Muncang, berputera dalam Tanubaya yang menjadi Bupati Sumedang dan dimakamkan di Cibodas, Parakan Muncang, berputera dalam Patrakusumah yang menjadi Bupati di Sumedang dan dimakamkan di Jakarta. Sebagai Bupati Parakan Muncang diganti oleh menantunya bernama Dalam Surya Natakusumah, berputera wanita Raden Riyakusumah, berputera Raden Ahmad yang menjadi Patih Parakan Muncang, berputera Raden Jayuda, berputera Raden Haji Ahmad Kanapiah yang menjadi Wodana Pensiun Cicalengka dan dimakamkan di Cipetak, Cicalengka. Itulah sekilas sejarah Kiai Arya Ranggapati atau Sunan Pagar Barang yang oleh masyarakat sekitar Haur Kuning disebut juga Dalam Anong. Akhir kata, sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan dan dari kutipan pernyataan Imam Syafi'i bahwa ada orang yang telah meninggal, namun namanya tetap hidup. Sebaliknya banyak orang yang masih hidup, namun hadirnya tidak memberikan makna kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.